Intro Selamat pagi pemirsa bersama saya Guri akan menemani anda dalam beberapa menit ke depan dalam acara Saka News berita teraktual dan terpercaya Setelah kalah pada Pilpres 2024 Anies Basmedan berencana maju kembali di Pilgub Jakarta Di sisi lain, Partai Keadilan Sosial Sejahtera berencana memajukan kader sendiri Apakah Anies dan PKS akan saling berhadapan di Pilgub Jakarta nanti? Seperti yang diketahui, pada Pilpres kemarin Bapak Anies diusung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS Awalnya Anies mengatakan akan istirahat sejenak usai Pilpres Namun ketika muncul banyaknya dukungan dari masyarakat untuk maju Pilgub 2024 Anies pun akhirnya memutuskan akan memikirkan hal tersebut secara serius Ketika ditanya tentang partai yang mendukung untuk maju Nanti, Anies enggan menjawab Ia hanya meminta agar untuk menunggu prosesnya Apakah partai-partai yang mendukung Anies pada Pilpres lalu juga akan mengusungnya di Pilkada Jakarta? Dari Partai Nasdem, Hermawan mengatakan bahwa peluang Anies untuk maju di Pilgub Jakarta lewat partainya sangat terbuka Ia juga menunturkan partainya memberikan kesempatan kepada sejap orang untuk maju pada Pilgub Jakarta Termasuk Anies Sedangkan dari Partai Keadilan Sejahtera Mempersilahkan jika Anies ingin maju kembali Tetapi pihaknya tetap akan mengusung kader internal di Pilkada Jakarta Sama seperti PKS, PKB juga akan mengutamakan kader sendiri untuk maju di Pilgub Jakarta Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini Saya Guri, pamit undur diri dan sampai jumpa Sampai jumpa